Oke, diketahui bidang koordinat cartesia seperti gambar, ditaliankan koordinat titik R dan titik S jika jajar genjang P, T, R, S dengan luas 14 satuan. Nah, jadi langkah pertama kita harus menentukan dulu panjang dari peki, panjang dari garis peki. Nah, kalau kita lihat dari gambar, panjang garis peki ini, itu juga bisa kita tentukan dari panjang peki ini, kita bisa menentukan tinggi, tinggi dari jajar genjang. Nah, kalau kita lihat dari gambar ya, dengan titik P dan titik G ini, itu bisa kita ketahui bahwa tinggi dari jajar genjang tersebut adalah 2 satuan. Nah, setelah kita ketahui tinggi dari jajar genjang yang 2 satuan, maka kita bisa menentukan panjang dari sisi yang lain ya. Nah, karena kita tahu bahwa luas jajar genjang itu, jajar genjang adalah alas kali tinggi. Nah, alas kali tinggi. Nah, jika kita menentukan tingginya, eh alasnya, kalau kita menentukan alas dari jajar genjang ini, berarti luas jajar genjang dibagi dengan tinggi. Nah, karena kita sudah ketahui bahwa luasnya adalah 14 satuan, dan tingginya adalah 2 satuan, maka alasnya adalah 7 satuan, dari 14 dibagi 2. Nah, setelah kita dapatkan alas dari jajar genjang tersebut, ya, kita gambar ke bidang koordinat cartesius, berarti alasnya 7 satuan, berarti dari sebelah titik G kita garis sebanyak 7 satuan, kemudian kita bentuk seperti pada gambar koordinat cartesius tersebut. luas jajar genjangnya 14 petak satuan, tingginya 2 satuan, alasnya 7 satuan, kemudian kita dapatkan titik P, itu adalah negatif 9, negatif 2, titik P, negatif 11, negatif 4, kemudian kita dapatkan titik R, ini adalah negatif 4, negatif 4, dan titik S-nya adalah negatif 2, negatif 2. Jadi, luas jajar genjang 14 satuan, dengan titik P dan Q-nya sudah diketahui, maka titik R dan titik S-nya adalah negatif 4, negatif 4, dan negatif 2, negatif 2. Terima kasih telah menonton!